Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Amak Umar jadi ini saya mau berangkat kerja tapi sebelumnya kita mampir dulu kita mau mereview ada vikus, jadi yang akan kita review sekarang ini adalah vikus variegata atau kalau bahasa lokalnya disebut sebagai kondang ada kadang gondang juga ya kita cek jadi ini lokasinya di desa Labuhan Kertasari nah ini adalah jalan utama jalan utama jalan keupaten di sebelah situ ada vikus septica nah hidup dia tumbuh di selokan jadi di temboknya itu ya di tembok temboknya dia hidup nah ini dia vikus variegatanya ini juga tumbuhnya di selokan ada anak-anakannya ini kayaknya yang sebelah situ yang gini ya vikus septica kalau variegata sepertinya tidak ada anakannya kita coba review ya nah jadi beda ya bentuk daun dari vikus variegata kemudian vikus septica sekilas mungkin mirip ya sekilas mirip tapi dia berbeda ini dia lebih tipis kemudian umumnya vikus juga ada kuncup disini ya ada kuncupnya terus struktur daunnya spiral dan tunggal ya kemudian ada cincin cincinnya oke nah kita lihat buahnya nah disini ada buahnya nah mirip seperti tin ya buahnya mirip seperti tin vikus variegata ini salah satu tanaman jadi jadi sumber makanan nah sumber makanan kurang lebih 41 satu spesies tempat puluh satu jenis ini yang mulai dari monyet kemudian burung kelelawar marsupilia kemudian untuk polinator polinatornya adalah jadi ada serangga disini ya polinatornya nah sebenarnya ini disebut buah tapi ini adalah bakalan bunga ya pangkal bunga jadi dalamnya itu ada biji dan sebagainya jadi nanti biasanya kalau kita buka kadang-kadang ada serangganya di dalam nah dia adalah polinatornya kalau kita coba cek ya buahnya ya kita coba ini kita coba buka kalau agak keras kita coba buka ya ini belum mateng tidak keras ya karena masih mentah dia lebih tebal tebal isinya dagingnya lebih tebal dibanding septica seperti ini ini buahnya bisa dimakan oke sama seperti tin ya buahnya bisa dimakan untuk pohonnya sendiri dia bisa tumbuh sampai 40 meter dengan diameter batang bisa sampai 110 cm ya itu hampir 10 meter ya nah kayunya ini bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan ini buahnya banyak ya oke oke itu anakannya mungkin nanti kita cari ya kalau waktu luang kita ambil anakannya kita pindahin yang di full sebagai gatanya hmm jadi vikus pariegata ini biasanya hidupnya atau tumbuh di aliran-aliran sungai jadi cocok untuk konservasi air jadi ya nah sangat bermanfaat ketika ditanam di lokasi-lokasi di sumber mata air semoga nanti kita bisa ini ya kita tanam di kita bibitkan dulu kita cari anakan ataupun nanti kita cangkok cukup dulu untuk video kali ini terima kasih sudah menonton channel Lama Ungar selamat menikmati